Halo Pomets, selamat datang kembali di POKES, oboran ringan seputar Anabul. Ready or not, it's POKES time! Baik Pomets di rumah, kali ini, di episode kali ini, kita bersama Dokter Ewan Palestine. Halo! Baik Dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat wa afiyat. Hasim? Alhamdulillah baik. Kita batik-batik ya? Iya Dokter. Baik Pomets di rumah, episode kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi pada anjing. Kita tahu bahwa vaksinasi pada anjing ada dua, yang core dan non-core. Oke, betul sekali. Oke, baik tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke episode kali ini. Baik Dopal, saya silakan. Oke Pomets, sekarang kita akan membahas tentang vaksinasi pada anjing. Jadi seperti yang dikatakan Mas Hasim tadi, bahwa vaksinasi pada anjing itu ada dua, yaitu core dan non-core ya Mas Hasim ya. Jadi core itu artinya wajib. Kemudian non-core itu tambahan, boleh tidak dilakukan, boleh dilakukan. Tapi sebaiknya dilakukan nih Mas Hasim. Untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan untuk anjing kesayangan kita. Nah, yang core itu apa aja? Ada empat yang paling penting. Yang pertama adalah distemper, parpovirus, parainfluenza, dan hepatitis. Itu empat Mas Hasim. Yang harus dilakukan atau divaksinasikan ke anjing kesayangan kita. Kemudian yang non-core itu ada bordetela. Ini yang bikin batuk-batuk nih. Kemudian ada leptospira. Kemudian ada rabies. Kalau rabies ini tergantung wilayahnya. Kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, di negara lain, kancah internasional, rabies ini adalah vaksin yang sudah harus diberikan wajib kepada anjing kesayangan kita. Supaya untuk mencegah penyakit menular. Zoonosis. Dari hewan ke manusia. Si rabies ini. Jadi ada dua itu. Gampang banget. Tinggal di usia pertama, 2,5 bulan, anjing kesayangan kita sudah boleh divaksin. Kemudian diulang lagi di usia 1 bulan setelah vaksin pertama. Setelah itu divaksin, berulang selanjutnya setiap tahunnya. Sampai seumur hidupnya. Gitu, Mas Hassi. Baik, ini mungkin ada pertanyaan yang masih dirasakan, Pau Mes, di rumah dokter. Untuk Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, untuk menggunakan vaksin rabies gimana ya dokter? Oke, kalau Provinsi Jawa Timur ya, Jawa pada umumnya, itu kita masih bebas rabies nih. Jadi tidak wajib sebenarnya. Akan tetapi, Pau Mes sekalian boleh melakukan vaksinasi rabies pada anjing kesayangannya ya. Untuk yang area Jawa Timur atau khususnya Surabaya. Untuk mencegah, sekali lagi, untuk mencegah penyelularan penyakit sonosis. Contohnya rabies gitu, Mas Hassi. Termasuk leptospira loh. Leptospira ini sering banyak kalau misalnya musim hujan nih, Mas Hassi. Karena diturankan lewat urin tikus ya, jadi hati-hati kalau misalnya sudah musim hujan, banyak sekali penyakit menular ya pada anjing. Terutama khususnya letospira ini terjadi di musim hujan. Karena kan pasti banyak tikus nih bergeril ya di lingkungan. Nah, meskipun dia bukan termasuk kor vaksinasi, tapi sebaiknya dilakukan, Mas Hassi. Oke, baik. Yang pada intinya vaksin kor dan non-kor sangat penting untuk anak bul di rumah dokter. Meskipun wajib tidak wajib sebaiknya dilakukan ya. Baik, itulah tadi POMEDS episode kita kali ini tentang vaksinasi pada anjing. Yang intinya vaksinasi pada anjing sangat wajib dan harus dilakukan. Baik, terima kasih dok Pal atas episode kali ini. Sampai ketemu ya. Baik, POMEDS di rumah. Saya Hassi Madari. Saya dok Raya Wan Malesin. Kita berakhir di episode kali ini. Sampai ketemu POMEDS di episode selanjutnya. Kalian Pai Klinik, solution for your pain.